Kalau ngeliat ini, berasa ngeliat ciki-ciki atau jajanan zaman dulu enggak sih? Yap, bener banget. Mirip apa ya, kayak Citos atau Trisco, iya enggak sih? Ternyata cara bikin ini, cemilan ini, selain sehat, caranya juga gampang banget. Hanya menggunakan beberapa bahan aja. Yuk kita cari tahu cara buatnya. Intro Assalamualaikum, hai hai hai, kembali lagi di Umi Project. Kali ini, Umi mau berbagi resep cara membuat cemilan yang sehat dan yang pastinya simple enggak pakai ribet. Pada mau enggak nih? Kali ini, Umi mau membuat cemilan yang bahan dasarnya dari tahu. Nah, siapa di sini yang enggak doyan tahu? Pasti kalau dibuat cemilan yang satu ini, dijamin deh, bakal doyan. Yuk kita intip bahan-bahannya apa aja. Ini dia, bahan utama dari cemilan yang satu ini, yaitu tahu putih. Nah, ini kalau untuk jenisnya bebas aja sih, mau yang lembut. Yang penting tahu putih yang masih mentah ya. Siapkan 250 gram tahu putih. Dan ini kebetulan di resep, Umi membuat dua kali lipat ya. Jadi, sekitar 500 gram tahu putihnya. Bahan kedua adalah tepung maizena atau biasa disebut tepung jagung. Selanjutnya, menggunakan tepung tapioca atau biasa disebut tepung kanji. Terakhir, kita menggunakan keju supaya rasanya lebih nampol dan gurih banget. Pertama-tama, kita siapkan baskom atau wadah. Dan kita masukkan ke dalam baskom ya, tahu putihnya. Ini kemarin niapinnya sekitar ada 5 buah tahu atau seberat hampir 500 gram. 450 gram gitu deh. Kira-kira segitu. Eh, 6 tahu, ding. Maaf, salah. Ya, 6 tahunya. Kemudian dihaluskan menggunakan garpu. Kalau misalnya emak-emak atau teman-teman males buat ngalusinnya lama pakai garpu. Bisa, gampang banget. Masukkan ke dalam blender. Di blender aja deh sebentar dah. Gitu ya, dihalus-haluskan seperti ini. Sampai teksturnya itu halus dan semuanya itu gampang nanti buat dibentuk. Ternyata pegel juga ya, ngalusin tahu pakai garpu kayak gini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena sayangnya itu tipe males yang cuci banyak bahan. Jadi males untuk nyuci blender, jadi pakai garpu aja. Ya, next kita ke tahap berikutnya. Yaitu masukkan 4 sendok makan ke dalam tahu ini. Ini 4 sendok makan tepung kanji ya, tepung tapioca. Sebenarnya, boleh pilih salah satu aja deh. Tepung tapioca sama tepung maizena itu teksturnya hampir sama. Jadi, begini tipsnya. Kalau misalnya teman-teman punya tahu 250 gram atau sekitar 3 buah tahu kotak gitu. Cukup pakai 4 sendok makan. Terserah mau tapioca atau kanji. Salah satunya juga boleh atau dicampur mix. Yang penting 4 sendok totalnya, 250 gram. Ya gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk ya. Ini kebetulan saya campur antara maizena dengan tapioca. Dengan perbandingan 1 banding 1. Karena kan 500 gram, jadi harus 8 sendok makan. Gitu. Nah, ini kita juga dicampur gini ya. Di benyek-benyekin sampai tahu dengan tepung itu menyatu menjadi satu. Kayak hatiku dan hatimu. Cik, eh lah. Ngapain nih, Umi? Kemudian dikasih penyedap rasa. Ya ini, ini gasi garam. Secukupnya aja. Se-filling-fillingnya aja. Eh, cukup nih gitu. Misalnya ya. Di-filling-fillingin aja. Mau seberapa banyak, seberapa asin. Kemudian ini, Umi punya kaldu bubuk. Atau kaldu jamur. Nah, ini Umi pakai secukupnya juga. Mau di-skip boleh. Mau pakai merek Masako Royco. Gitu ya. Eh, kok ini butirin merek ya. Pokoknya bebas. Sebebas-bebasnya mau pakai apa aja. Nah, kemudian Umi kasih ini. Kasih keju diparut ya. Nah, ini tujuannya biar selain tambah gurih atau enak ya. Jadi kayak creamy gitu ya. Rasa ngeju banget gitu ya. Nah, ini juga keju itu biasanya asin ya. Jadi boleh komposisi penyedap rasanya agak dikurangi sedikit. Ini kemarin Umi hasilnya tuh rada-rada agak asin ya. Lebih asin gitu. Jadi boleh. Mau ini di-skip aja juga boleh. Kalau nggak punya tahu boleh. Gampang banget. Next, ini kita campur semua bahan yang sudah tersedia. Tahu, tepung. Nah, enaknya itu harusnya pakai ulen pakai tangan ya. Di remes-remes. Karena Umi nggak punya sarung tangan. Ya, di-nya males aja deh. Mau ngulen-ngulenin pakai tangan. Nggak apa-apa. Pakai sendok, pakai garpu aja. Bisa nggak masih tetap bisa menyatu dia. Pokoknya ini kita campur menjadi satu. Menjadi rata. Nanti biar rasanya juga nggak ada numpuk-numpuk. Misalnya asinnya di sini. Kok ini gurinya di situ. Ini nggak asin gitu ya. Next. Selanjutnya adalah. Kalau udah menyatu. Ini teksturnya. Atau bahannya. Semuanya udah mencampur. Dengan sangat baik. Ini Umi punya. Plastik piping bag. Alias plastik segitiga. Kalau nggak punya. Boleh pakai plastik es. Atau plastik apa deh. Yang agak gede. Boleh. Nanti tinggal dibolongin. Di bagian siku-sikunya. Kalau lebih enak lagi. Pakai plastik segitiga ini kan. Karena kan dia udah segitiga. Tinggal nanti. Bagian ujungnya kita potong aja gitu. Nah ini ya. Tahunya. Umi masukin sebagian dulu. Karena punya piping bag yang kecil. Ini. Kita masukin. Semuanya kita padat-padatin dulu. Kemudian disimpul. Nanti sisanya itu kita. Kalau ini udah agak habis. Nanti kita masukin sisanya ya. Lanjut. Kita mau ini. Mau digoreng setelah ini. Nah ini untuk besarnya. Ini menentukan besar kecilnya. Terserah mau besar atau kecil. Buat. Ini. Hasil. Twisco-nya atau citos-nya nanti. Dibentuk aja. Seberapa besar kesukaan. Aduh ini tumpul lagi nih. Tumpul deh. Ininya. Guntingnya. Nah ini. Ada gini ya. Kemudian panaskan wajan. Maaf ya. Wajan. Umi udah bulukan. Alias udah. Sering gosong. Apa ini. Itu dasarnya yang warna hitam-hitam tuh. Bukan. Minyaknya yang warna hitam. Ya. Jadi minyak baru. Nah ini udah panas. Minyaknya. Boleh. Langsung di. Semprotin. Atau dibentuk-bentuk kayak gitu. Ini tipsnya untuk menggoreng citos ini pakai suhu yang panas ya. Yang pakai api besar ya. Supaya dia enggak meresap minyaknya. Jadi tuh cepat kering juga. Nah ini bentuknya mau panjang, mau pendek-pendek, mau sepanjang apa. Boleh sesuai ikuti hati nurani. Agak lebay juga hari ini nih. Ya bener. Pokoknya sesuaikan aja. Mau panjang seberapa ya. Tinggal disesuaikan aja. Nah ini agak repet. Kalau misalnya. Ini Umi pakai tripod. Ngerekamnya. Jadi takut juga hapenya meledak. Kalau terlalu panas. Nah ini dia. Citos kita. Citos tahu keju. Udah mulai mengering. Sudah mulai menguning. Dan mulai crispy. Nah ini diaduk-aduk aja. Tipsnya juga. Kalau pengen awet di dalam toples. Bisa menggorengnya itu sekering mungkin. Jangan juga sampai gosong sih. Pokoknya sampai kering. Jangan yang masih agak putih-putih udah diangkat. Ntar dia itu mudah untuk ini. Bisa jadi. Apa sih gak crispy. Nah ini. Alhamdulillah hasilnya. Aduh. Crispy banget. Kriss. 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 Gitu hasilnya. Nah segini ya. Hasilnya yang tadi. Selanjutnya kita goreng lagi yang kedua. Ini yang kedua ya. Ronde kedua. Oh iya teman-teman. Sebenarnya teman-teman tuh jangan kaget ya. Nanti pas udah mau masukin adonannya. Itu kok lembut gitu ya. Kok letoy-letoy ataupun lembut banget gitu ya. Teksturnya memang begitu. Karena ini kan pakai mezena atau pakai kanji ya. Memang begitu. Tapi gak apa-apa teruskan aja digoreng. Pakai api besar ya. Sekali lagi pakai api besar. Nanti digoreng aja sampai dia menguning. Dan dia bakal crispy sendiri. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Udah jadi juga. Cheetos atau Trisco. Rasa Keju. By Umi Project. Nah ini Umi pertama kali bikin. Karena berseliweran banget. Baik di media sosial. Di Instagram. Di Facebook. Di Youtube. Ini ada aja. Yang bikin ini. Ngasih tutorial. Jadi akhirnya. Karena stok tahu ada di rumah. Jadi kita eksekusi. Ini yang original. Nah yang ini. Nanti Umi pengen buat. Yang versi untuk emak-emaknya. Untuk bapaknya. Yaitu. Pakai versi jagung bakar. Nah ini. Cheetos atau Twisco originalnya. Dipasuhin di dalam baskom. Nah ini disarankan khusus untuk. Bapaknya, kakaknya atau neneknya aja ya. Kalau untuk anak-anak. Gak disarankan juga sih. Karena biasanya. Yang tambahan gitu kan. Ada pemanisnya gitu ya. Nah ini Umi pakai. Penyedap atau pakai bumbu. Rasa jagung bakar. Nah tinggal dimasukin aja sih. Bumbunya ke dalam sini. Nah ditabur-tabur gini. Kemudian. Tinggal diguncang-guncangin gini. Duh. Kalau pakai bumbu gini tuh. Wah asli. Mirip banget. Dengan citos atau Twisco. Apalagi kalau pakai rasa balado. Bebas deh. Mau pakai rasa apa. Tergantung selera. Nah. Gini penampakannya. Kalau yang dikasih bumbu tambahan ya. Sebenarnya kalau dirasa original itu. Udah enak. Malahan udah enak banget. Karena kita pakai keju kan. Karena jadi. Lebih creamy gitu. Lebih gurih. Nah ini kalau pengen. Ada pedis-pedisnya. Boleh. Pakai rasa yang balado. Ataupun yang rasa sambal. Rasa apa. Bebas banget. Huh. Masya Allah. Puas banget bikinnya. Ini. Cuma lima tahu. Dapat dua toples. Satu toples yang original. Sama. Satu toples yang pakai rasa. Buat emak-emaknya. Yang pasti. Nah. Anak-anak juga ternyata suka banget. Makannya. Nah ini. Tapi anak-anak pakai. Nyoba. Makan yang ini. Minta yang rasa jagung bakar. Karena yang itunya. Tadi udah abis. Jadi ini. Baru di videoin. Alhamdulillah. Selesai juga eksperimen hari ini. Terima kasih ya. Kepada teman-teman. Yang udah mau menonton. Video ini sampai selesai. Jangan lupa. Untuk support channel ini. Dengan cara. Ditekan tombol subscribe. Kemudian ditekan tombol loncengnya juga. Kemudian di like. Di komen. Disupport dong. Channel Umi ini. Dibantu ya teman-teman. Terima kasih. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.